Intro Pemirsa kita dimasuki habar nang penambayan Gubernur Kalimantan Selatan, wan wakil Gubernur Kalimantan Selatan tiba di Bandara Samsudi Nurbaizukan Minggu 29 Agustus 2021 Kedatangan mereka disambut dengan solawat keduanya langsung bergerak cepat wan berbagai tugas meninjau rumah sakit rujukan utama COVID-19 sebagai ikhtiar percepatan penanggulangan COVID-19 sedangkan wakil Gubernur Kalimantan Selatan ke RSUD Idaman Banjarbaru Pemirsa berikut habar nang selengkapnya Gubernur Kalimantan Selatan Sabirinur, wan wakil Gubernur Kalimantan Selatan Mukhidin tiba di Bandara Samsudi Nurbaizukan Minggu 29 Agustus 2021 Kedatangan mereka disambut dengan solawat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Keduanya langsung bergerak cepat. Tuan berbagi tugas untuk meninjau rumah sakit rujukan utama COVID-19 sebagai ikhtiar percepatan penanggulangan COVID-19. Gubernur Kalimantan Sabiri Nur mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin dan Rumah Sakit Ansari Saleh Banjarmasin. Sedangkan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan ke Rumah Sakit Umum Daerah Idaman Banjarbaru. Sabiri Nur didampingi Ketua DPRD Kalimantan Selatan dan Rem 101 Antasari, Kajati, Kadis Kesehatan, Kepala BPBD, PLT Karo Administrasi Pimpinan Setda Kalimantan Selatan, mengunjungi ruang mawar tempat pasien terpapar COVID-19 dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin. Terima kasih. Assalamualaikum. Gubernur Kalimantan Selatan Sabiri Nur wahai takuni memadakan kunjungan ini ingin memastikan pelayanan bagi warga yang dirawat di Rumah Sakit lantaran terpapar COVID-19 berjalan sesuai standar perawatan maksimal. Sabiri Nur meminta Rumah Sakit mengidentifikasi kekurangan serana wanpera serana agar pelayanan kata terganggu nangkai ketersediaan oksigen, obat-obatan, dan fasilitas penunjang lainnya. Sabiri Nur mengucapkan terima kasih kepada pejuang medis dan ketenaga keperawatan yang selawat sini bekerja maksimal membantu warga hingga angka penularan COVID-19 mulai menurun. Dari fasilitas juga sudah siap semua, nah Alhamdulillah juga kasusnya sudah mulai turun dan terakhir di pasien yang di ruang ICU itu hanya ada lima, nah mudah-mudahan ini yang berapa? Di bawah 40% Di bawah 40% dan mudah-mudahan ini segera juga sembuh, oksigen aman, saya minta Kepala Rumah Sakit, usaha jajaran nakasnya untuk kerja semangat dan segera mendorong kecepatan penyembuhan masyarakat kita yang lagi terdampak COVID-19. Sementara itu Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin meninjau Rumah Sakit dan Daerah Idaman dan Dapur Umum BPBD Banjarbaru. Muhyiddin mengapresiasi upaya pemerintah kota Banjarbaru dalam memberikan makanan dua kali sehari kepada warga yang sedang melakukan isolasi mandiri. Terima kasih telah menonton!